Oke teman-teman balik lagi di channel Apple Legends Custom, di video kali ini gue bakalan nge-share mode game Apple Legends terbaru lagi, yaitu mode Skyline GTR R34 guys ya, buat kalian yang penasaran, sebelum lanjut video, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa klik juga tombol lonceng di sebelahnya, agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Oke tanpa banyak omong langsung aja kita ke garasi teman-teman, dan kita sudah berada di dalam garasi ya, untuk garasinya masih seperti ini teman-teman, masih ada di tekstur garasi beserta mode velgnya seperti ini, dan untuk Skyline nya sendiri disini sudah gue modifikasi dan untuk body kit nya gue pake body kit yang nomor 2 teman-teman, dan sekarang gue bakalan nunjukin body kit-body kit nya lagi ya cuy. Ya karena lagi bosan aja sih gue nunjukin luarnya aja, dan sekarang gue bakalan ganti-ganti body kit dulu ya, untuk body kit nya disini ada sekitaran 5 varian lah kalau gak salah, dan ini juga perubahan dari Toyota Alteza teman-teman ya. Oke body kit yang pertama disini seperti ini teman-teman, body kit yang pertama ada kayak warna-warna hitam itu bagian bawahnya ya, terus ada lampu yang bagian depannya sini, ada lampu-lampu kecilnya gitu, terus yang gue pake itu yang ini teman-teman, body kit yang nomor 2 ya, dari 1 2 teman-teman. Kecuali untuk vendor nya ini gue gak pasang ya, karena ya gue kurang suka sih bersih vendor agak kebesaran gitu mobilnya, dan gue body kit nya itu sesuka yang gak bersih vendor teman-teman. Nah seperti ini ya, oh ini bersih vendor teman-teman, seperti ini teman-teman masu gue, yang gak over vendor gitu, yang gak kebesaran gitu ya vendor nya. Terus yang ketiga ada seperti ini, ini body kit nya ya kayak R3 punyanya Paul Walker ya, yang di film Fast and Furious itu. Ya kalau gak salah sih ini body kit nya mirip-mirip amat gitu ya, dan yang ini juga ada, tapi ini cuma bedanya itu ada kayak tambahan, kayak apa itu karbon-karbon gitu ya, warna hitam gini, kayak aksesoris tambahan itulah bisa dibilang. Terus ada spoiler belakangnya seperti ini, besar banget ada spoilernya, dan tinggi juga teman-teman. Ya selain tinggi nih spoiler juga besar ya, besar bisa dibilang kayak mobil-mobil balap gitu. Terus disini yang berubah ada bagian bumper ya disini, failside juga, masih failside itu apa. Itu bumper belakangnya gue gak tau ini kena, entah kenapa ini ngebug atau kenapa ya, atau memang berisi begitukah belakangnya. Lampu kecil juga ya, karena ciri khas skyline-nya teman-teman mirip banget ya. Terus yang nomor 5 yang terakhir ya, yang terakhirnya seperti ini teman-teman. Ada juga detail lampu kecilnya, dan ini cuma ditambahkan fender depan belakang, yang fender depan belakang ya cuy. Anjay keren juga deh mode-nya ya. Oke buat teman-teman yang mau coba mode-nya, nanti bakalan gue taruh di deskripsi link-nya, dan untuk link-nya sendiri gue bakalan lari ke tempat biasa gue download ya, yaitu channel Lever Legend Z. Supaya nanti kalian klik link-nya langsung diarahkan ke sana teman-teman. Dan ini untuk wang-nya juga sudah unlimited money ya, caranya menambahkan wang-nya gimana sih bang? Pertama kalian klik yang ini teman-teman, yang tanda tambah war hijau, lalu kalian klik yang namanya USD ya, USD, USD, USD teman-teman, seperti ini. Oke, sedang diproses, kalian bercepat seperti ini, tab-tab layarnya ya. Terus kemudian disini ada slotnya, dan gue bakalan, ya apa itu, dan gue beli cuma 4 slot aja teman-teman untuk mobilnya, slot mobilnya ya. Dan lanjut sekarang gue bakalan ngecek ke bagian cup mesin teman-teman, seperti ini. Untuk cup mesinnya sendiri disini ada 3 varian ya. Yang pertama seperti ini, terus yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini teman-teman. Ya, menurut gue sih lebih bagus cup yang nomor 3 ya, lebih terlihat rapi sih untuk lubang-lubang seperti ini. Terus yang nomor 2 seperti ini teman-teman, ada lubang 2 kiri kanan ya cuy. Ya, kurang rapi sih menurut gue, kurang suka gitu. Gue suka yang seperti ini ya, di tengah-tengah itu lubangnya ya. Nah, anjay. Terus ini juga ada ini, untuk lubangnya ini cuma 1 ya, ini lubang model apa teman-teman. Ya, mungkin ciri hatas kaliannya mungkin memang ada seperti ini ya, karena gue gak tau gitu. Terus yang selanjutnya ada bagian spoiler teman-teman, seperti ini. Bagian spoilernya disini kosong ya. Ini ngebak kata gimana sih teman-teman. Oh, disini teman-teman, untuk spoilernya ada bagian depan ya cuy. Diurubah jadi plat nomor ya, beserta depan-belakang seperti ini. Yang pertama ada depan, terus yang kedua di belakang teman-teman, seperti ini. Wow, keren juga sih. Ya, pasang aja lah biar ciri hata skyline-nya. Terus kemudian bagian depan gue bakalan cek dulu bagian muka depan, atau bisa dibilang green-nya ya. Untuk grill depannya disini kosong teman-teman. Grill yang pertama ini gue pakai kosong ya cuy. Seperti ini. Terus kemudian ada lagi yang seperti ini, yang kedua ya. Kedua seperti ini, terus yang ketiga seperti ini. Kosong semua teman-teman. Ya, entah kenapa ya, kok bisa kosong seperti ini. Terus bagian spoiler bagasi. Bagian spoiler bagasi ini yang gue tunggu-tunggu ya. Terus spoiler bagasinya sendiri gue pakai yang ini teman-teman. Sebenarnya spoiler bagasi ada dua varian sih. Kalau yang seperti ini, yang tadi ya, yang bodykit file site gitu. Yang ketiga ada ini juga. Terus yang terakhir ada seperti ini. Yang gue suka itu spoilernya ini guys, lebih keren. Dia pendek, tapi ya gagah gitu ya untuk spoilernya. Gopin. Untuk kenal portnya disini, Eh, ini tuh kenal port ya. Kenal port ya cuy. Kenal port seperti ini. Untuk kenal portnya disini ada tiga varian juga. Keren-keren juga spoiler. Tapi tuh kenal portnya. Ada kenal port yang pertama seperti ini. Terus yang kedua seperti ini. Yang ini juga ada teman-teman ya. Wih, keren banget. Dan, ya mungkin cuma segitu saja sih. Kurang lebihnya untuk varian-varian terbaru dari skyline ini. Masih bagus-bagus saja ya. Nggak ada yang melancang-melancang dikit pun. Anjay. Terus untuk mode veleknya disini juga ada teman-teman. Seperti ini. Mode velek. Oke. Untuk mode veleknya disini bagus-bagus juga teman-teman. Ya, walaupun agak ngelag-ngelag dikit sih. Nggak apa-apa lah ya. Tapi untuk velek ini bagus-bagus semua teman-teman. Untuk mode veleknya ini gue lebih suka itu yang ini teman-teman ya. Yang ini tuh. Yang ini teman-teman. Untuk ukurannya M terus kelebaran overbender itu dua teman-teman. Yang gue suka itu warna itu warna pertama warna kutih. Yang kedua warna silver seperti ini teman-teman. Gila. Kerem banget ya pakai velek ini teman-teman ya. Anjay. Terus ini juga ada teman-teman. Ini ya. Oke dan mungkin segitu saja sih pembahasan untuk bagian veleknya. Dan sekarang gue bakalan modif dulu bagian interiornya. Dan untuk interiornya gue modifikasi seperti ini saja ya. Tidak banyak-banyak amat lah. Yang pertama ada harness. Ini harness ya. Bagian harnessnya gue ganti warna kuning. Terus bagian tuas personeling warna putih. Rim tangan hitam putih ya cuy. Terus ada jog juga seperti ini. Warna jognya merah teman-teman ya. Ada tulisannya sini garage. Apa itu? Garage ya garage. Terus ada setirnya disini. JR juga anjay. Setirnya JR. Terus ada disini juga termometer ya. Warna biru seperti ini. Untuk kausnya juga seperti ini. Untuk kausnya disini. Kalau gak salah ini kayaknya. Ya apa itu kalau untuk kausnya sendiri sini. Kurang lebihnya seperti ini ya. Kayak agak ke dalam gitu dikit untuk bagian kausnya. Gak tenggelam dikit. Seperti ini ya. Anjay. Terus kemudian ada omemory teman-teman. Omemory nya disini masih ngebak kayak gini teman-teman. Entah kenapa nih. Dan kalau gak salah itu. Kalau bagian di tengah itu ada kaca. Kaca tengah ya. Seperti apa itu. Kayak mobil-mobil yang seperti mobil-mobil lain gitu. Kayak asal belas gitu. Dan ini entah kenapa gak ditambahin sama bang Lefer Legends Z ya. Terus untuk roll case nya disini gue pakai yang ini ya. Bukan yang ini. Yang gue pakai itu yang ini. Karena kalau pakai roll case ini gak polos sih. Terlalu sedikit ya. Terlalu kalem gitu mobilnya. Jadi gue pakai yang ini aja. Itu stoknya seperti ini. Anjay keren ya. Terus ada ini juga. Lalu kemudian ada bagian apa itu. Bagian-bagian mesin ya. Untuk bagian mesinnya seperti ini. Masih pakai mesin 2. Apa tuh RB26 ya. RB26 seperti ini. Yang bisa diupgrade. Mencapai 890 horsepower temen-temen. Gila. Keren banget ya. Oke dan sekarang gue bakalan coba ngedrip dulu pakai ini mobil. Untung mapnya gue bakalan cari dulu. Map yang gue suka. Map yang gue suka itu ini aja temen-temen. Ini KCDA reteksture ya. Oke ini bagus banget nih red teksturnya. Kayak ada gunung-gunung gitu ya. Dan ada juga rumput-rumput gitu. Oke dan mungkin sampai disini dulu video kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya lagi. Dan bye-bye. Bye-bye.